Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Miss Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Hotel Windam, Palembang Saat ini tengah dilaksanakan kegiatan Rembuk Nasional Perencana PTKIN tahun 2024 Berikut liputannya Rembuk Nasional Perencana PTKIN 2024 Dengan tema pengembangan karir Dan peran fungsional perencana Dalam peningkatan mutu PTKIN Dilaksanakan secara langsung di Hotel Windam Mau pijaga pening Sumatera Selatan Selama 4 hari Mulai dari 1 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2024 Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dr. Tawib Al-Ashar S.A.G.M.S.I Dan dihadiri oleh Rektor Win Raden Fatah Palembang Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 Win Raden Fatah Palembang Kepala Biro AUPK Dan Kepala Biro AAKK Ketua Tim Taspor Perencana PTKIN Peserta Fungsional Perencana PTKIN se-Indonesia Dan Sipitas Akademika Win Raden Fatah Palembang Bapak Dr. Haji Dur Brutu M.A. Selaku Ketua Pelaksana mengatakan Kegiatan nerembuk nasional perencana PTKIN seluruh Indonesia Perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan Dalam kegiatan perencana dan penganggaran pada Satkar PTKIN Diharapkan kegiatan ini dapat membantu para perencana pada masing-masing Satkar Dalam membecahkan masalahnya Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengasah para perencana Agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan di tengah dinamika global Serta perubahan kebijakan dan serta tuntutan stakeholder Bapak Suhayumi SAG MPD selaku Ketua Forum Perencanaan Perembuk Nasional PTKIN mengatakan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya diadakan Berdasarkan tema tahun ini khususnya untuk memfokuskan pada peran dan karir para fungsional perencana Sampai hari ini tercatat para perencana fungsional PTKIN se-Indonesia Kurang lebih sebanyak 287 orang di setiap PTKIN se-Indonesia Ya tentu kalau kita bisa terkait perencana ya ke depan Itu ke depan yang lebih baik ya Hari ini kita bicara berbagai hal terkait bagaimana fungsional perencana PTKIN meningkatkan kapasitasnya Ini akan mampuannya ditingkatkan baik dari sisi kompetensi atau keahlian sesuai dengan fungsionalnya Sekaligus juga bagaimana pengembangan karir ke depan Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa fungsional ini relatif merupakan tenaga fungsional baru Sehingga banyak hal-hal yang memang harus diupayakan bisa berkembang secara lebih baik Ya kami berharap pertemuan ini sebagai forum untuk temu gagasan ya Untuk bagaimana mengembangkan para perencanaan ini dari aspek karir dan kompetensinya Dan tentu saja harus berfokus untuk mengembangkan pertemuan tinggi agama yang sama negeri lebih baik Dan tentu saja yang terdapat makin kompetitif dan bisa melayarkan insan-insan yang terkijik dan terakhir Ya diharapkan para perencanaan ini Demikian iputan yang dapat saya sampaikan Saya Siti Mukaroma dan kiri yang bertugas melakukan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!